Intro Hari ini kita akan baca kitab imamat. Ini adalah kitab yang sulit, oke? Ini adalah kitab yang cukup membosankan. Ini adalah salah satu buku yang suka dilupakan, mungkin nomor satu, dari keseluruhan kisah Alkitab, imamat. Seberapa banyak dari kalian yang berkata, setiap akhir tahun saya akan belajar satu kitab lebih dalam. Pada bulan Desember ini, saya akan fokus untuk belajar kitab amsal. Setiap tahun saya belajar amsal dan satu kitab lainnya. Karena saya butuh hikmat Tuhan, benar, buku hikmat. Seberapa banyak dari kalian yang berkata, saya rasanya ingin belajar imamat hari ini. Seberapa banyak yang bicara seperti itu. Hei, kita punya seorang pelajar di sini. Kamu spesial, Bill. Tapi saya ingin beritahu sesuatu pada kalian. Oke, jika Anda menyukai imamat, saya akan menambiskan Anda. Anda layak mendapatkannya. Saya ingin memberitahu Anda, seberapa banyak yang berkata, izinkan saya membuka kitab imamat, mungkin Tuhan akan memberikan saya pesan profetik. Hehehe, Anda membuka imamat, pengorbanan, pertumpahan darah. Oh, tidak, tidak, tidak. Anda tidak ingin mendapatkan pesan profetik dari imamat. Hehehe, Anda marah kepada suami Anda. Dan Anda membuka, berikan saya kambing jantan. Hehehe, dan tanpa cacat, Anda tidak bisa melakukan itu padanya. Hehehe, ia tidak bisa menerimanya. Ya, kitab ini bagaimanapun saya ingin memberitahu Anda, ini adalah kitab pertama yang anak-anak Yahudi harus pelajari. Dan ini kitab terakhir yang akan anak-anak Kristen pelajari. Anda tahu, saya punya teman seorang Yahudi, dan mereka berkata ini adalah kitab pertama yang mereka pelajari. Kitab ini sangat penting bagi Yahudi Ortodoks. Hukum-hukumnya. Tuhan ingin saya memberitahu Anda, malam ini Ia ingin bicara kepada Anda. Saya selalu melihat ke Alkitab, bagaimana membuat ini menarik. Jika saya bisa membuat Anda tertarik belajar imamat, itu pasti sangat luar biasa. Saya meminta pada Tuhan, Tuhan bicaralah pada mereka melalui imamat. Jadi imamat adalah kitab yang sangat luar biasa. Karena imamat 11 ayat 45 berkata, Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tema dari kitab ini adalah kekudusan. Anda harus hidup kudus. Dan itu tema utamanya. Anda harus hidup kudus dan suci. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjalani hidup yang terpisah. Kita butuh, kita ada di dunia, tapi bukan bagian dari dunia. Saya beritahu Anda, kita butuh benar-benar melihat siapa mempengaruhi siapa. Saya tahu orang-orang berkata, oh, kita pergi minum kebar dengan seseorang agar bisa melayani mereka. Lalu mereka jadi mabuk bersama dengan orang-orang tersebut. Dan mereka ikut berpesta. Saya coba memberitahu mereka, hey, Anda harus hati-hati siapa yang mempengaruhi siapa. Mereka marah. Tapi itu kebenarannya. Anda harus hati-hati. Anda hanya bisa melayani dunia. Anda hanya bisa melayani dunia. Anda tidak bisa berteman dengan dunia. Karena berteman dengan dunia, berteman dengan dunia berarti menjadi musuh Tuhan. Lihat, Anda harus melihat berteman dengan siapa. Saya hanya bisa berteman dengan seseorang karena saya melayani mereka. Itu adalah pertemanan pelayanan. Artinya, saya mempengaruhi dia mereka tidak mempengaruhi saya. Jadi, semua waktu yang dihabiskan, semua pesta minum, acara kerohanian, dan semuanya itu seperti serangan balik. Karena Tuhan mencari hidup suci dan dipisahkan. Dan Anda akan terlihat berbeda. Anda harus terlihat berbeda. Pencipta kitab ini adalah Tuhan. Saya selalu ingin berkata, karena di banyak tempat berkata bahwa penciptanya adalah Musa. Musa adalah penulis. Tuhan adalah penciptanya. Dan pencipta memberikan otoritas. Oke? Jadi, Anda diberikan otoritas dari Tuhan, bukan Musa. Pembacanya adalah bangsa Israel, tanggalnya sekitar 1440, lokasinya di Gunung Sinai. Ini sangat menarik, meskipun ini terlihat membosankan, meskipun kitab ini terlihat tidak menarik. Maksud saya, Yesus adalah Tuhan, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya ada satu Allah yang menulis kitab ini. Kita menulis apa yang Tuhan katakan dengan huruf merah. Benar, Yesus adalah Tuhan, dan semua di perjanjian baru, beberapa di antaranya, dituliskan dengan huruf merah. Tapi kitab ini, lebih dari 90% ditulis dengan huruf merah. Ini salah satu kitab yang memiliki sangat banyak Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Semua dalam buku ini. Maksud saya bayangkan, dari awal sampai akhir, Tuhan selalu berfirman. Tidak ada lagi yang berfirman. Ini, ini sangat-sangat luar biasa. Tapi ada beberapa hal yang kita tidak mengerti secara budaya. Dan kita tidak bisa memahami beberapa hal tersebut. Gambaran imamat, jika Anda hanya ingin tahu secara umum tentang pengorbanan, ritual, imamat, kemurnian, hari penembusan, imamat, pengorbanan, ritual. Dan saya ingin memberitahu Anda, ada tiga jenis hukum. Anda harus benar-benar mengerti ini. Tuhan berfirman, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ketika Yesus berkata tentang menggenapi hukum Taurat, ia berkata tentang hukum moral. Oke? Hukum moral adalah sampai hari ini tetap valid dan aktif. Dan kita harus taati. Sepuluh hukum Taurat, ya, termasuk hari sabat. Tidak terlalu keagamaan, tidak terlalu legalistik. Tapi kita harus mengambil waktu untuk beristirahat, untuk masuk dalam hadiratnya. Kita butuh waktu untuk istirahat, untuk memulihkan kembali. Lihat, pemulihan ada di situ. Kita tetap harus menghormati ayah dan ibu kita. Itu sangat penting. Ketika saya melakukan pelepasan, jika ada yang masih memiliki sesuatu dengan ayah, ibu, pelepasan tidak akan terjadi. Kecuali mereka mengampuni ayah mereka. Apapun yang mereka lakukan pada ibu mereka. Saya melihat setiap kali orang kerasukan, tapi jika mereka tetap tidak mau memaafkan, kepahitan ditolak dan ditinggalkan, mereka tetap akan jatuh ke hal yang sama. Kenapa? Karena dalam hati mereka, mereka tidak mengampuni orang tua mereka. Dan ini sangat penting. Hukum perdata, hukum properti, pekerjaan, karyawan, perbudakan, hukum pemeliharaan lahan, hukum perlindungan, hukum keupacaraan, hidup bersih, mengajarkan kebersihan, dan memisahkan apa yang halal dan najis. Dan hukum moral. Saya ingin Anda mengerti, bangsa ini baru terbebas dari perbudakan, dan mereka tidak tahu apa-apa. Oke? Mereka baru terbebas dari perbudakan. Anda dapat membebaskan bangsa ini dari perbudakan, tapi Anda tidak dapat melepaskan perbudakan dari bangsa ini. Dengarkan saya. Anda dapat membebaskan orang dari perbudakan, perbudakan sudah selesai, tapi beberapa dari mereka hidup sebagai budak. Anda harus mengerti konsep ini. Karena jika Anda tinggal tetap tidak mencari pemulihan dan pengampunan dalam kondisi Anda, Anda akan hidup seperti budak. Dan saya katakan itu karena saya adalah orang asing. Oke? Saya mengerti apa yang terjadi di sini. Anda dapat membebaskan orang dari perbudakan, tapi Anda tidak bisa membebaskan perbudakan darinya, kecuali mereka ingin bebas. Anda adalah orang bebas, tidak peduli siapa Anda dan di mana Anda. Anda bisa disebut budak dari dunia, tapi Anda juga bisa disebut sebagai orang paling bebas. Suami saya melayani penjara, dan saya ikut dengannya. Saya melihat banyak sekali orang bebas di penjara, yang tidak pernah saya lihat ketika di luar penjara. Kenapa? Karena mereka menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, dan dalam tembok penjara, mereka adalah orang bebas. Lihat, Tuhan memilih orang-orang itu. Mereka tidak tahu tentang kebersihan. Mereka tidak tahu tentang deodoran. Tentang mandi. Bayangkan orang-orang ini. Jumlah mereka jutaan orang. Dan mereka butuh arahan. Tuhan berfirman mengenai hukum perdata. Bagaimana Anda peduli satu sama lain, jika mencuri, menyakiti sesamanya. Tuhan menempatkan hukum di sana, untuk hukum keupacaraan. Lalu, harus sebersih apa Anda dalam menjalani hidup ini. Dan Musa seakan, terima kasih. Terima kasih. Bau itu sangat tidak sedap. Saya tidak percaya seberapa baunya orang-orang ini. Saya bersyukur ada hukum ini, sehingga mereka harus mandi. Tuhan tidak berubah. Satu hukum yang tidak berubah adalah hukum moral. Hukum moral selalu bertahan. Jangan berzinah. Hidup murni. Itu semua masih bertahan. Saya ingin memberi contoh. Hukum perdata. Imamat 25 ayat 25 sampai 28, itu hukum keupacaraan. Lihat. Jika rambut seseorang rontok, rontok dari kepalanya, ia botak. Ia bersih. Seberapa banyak orang botak di sini? Saya bercanda. Jika Anda botak, Anda bersih. Iya kan? Tidak masalah. Tapi, tapi, jika dahi Anda botak dan kemerahan, dan ada bercak putih, itu adalah tanda. Tanda penyakit kusta di kepala, dan juga dahi Anda. Anda disebut najis. Imam harus menyatakan najis. Penyakitnya ada di kepala. Orang yang kusta ini harus memakai pakaian yang terkoyak. Anda harus sepakat dalam hati Anda dengan beberapa hal ini. Ini adalah hal yang ingin saya sampaikan. Beberapa adalah hal yang cukup mengerikan. Anda tahu apa yang harus ia lakukan? Ia harus menutupi mukanya sambil berkata, Najis, najis, najis. Ia harus berkeliling kemah. Siapa yang pernah melakukan itu? Seberapa banyak orang botak yang pernah melakukannya? Pastor Irving, pernah Anda lakukan itu? Boleh saya lihat kepala botak Anda? Nyonya Karen, mohon periksa dia. Jika ada hal lain, luka kecil, ia harus duduk di luar kemah. Di tempat perkumpulan. Di sini saya ingin Anda mengerti perbedaan yang luar biasa yang Tuhan lakukan antara bersih dan najis. Karena ia mengajar kepada orang-orang, orang-orang yang seperti bayi yang sama sekali tidak tahu apapun. Dan Tuhan harus membawa mereka dari level A ke level Z. Meskipun itu seperti dia najis, dia harus tinggal sendiri. Orang yang tinggal dengannya harus di luar kemah. Tapi di Matius 8, Yesus datang dan ada orang sakit kusta, dia menyembuhkannya. Lihat, Tuhan adalah satu-satunya pemberi hukum. Dan ia dapat melampauinya. Ia tidak membatalkannya, tapi ia melakukan yang lebih hebat daripada hukum itu. Dialah satu-satunya. Dan Yesus datang, dia tidak menghapus hukum. Ia membawa hukum itu di level yang berbeda. Ia berkata, Anda tidak boleh berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Lihat, ia tidak membatalkan hukum moral itu. Ia membawanya ke level kekudusan yang jauh lebih baik. Itulah kenapa kita tidak mengerti ketika gereja berhutbah anugerah tanpa pertobatan. Tidak dengan gereja ini, saya beritahu, tanpa pertobatan tidak akan ada anugerah sejati dari Tuhan. Tapi itu anugerah penuh toleransi dari iblis. Benar? Kita bicara tentang pertobatan dan anugerah. Anugerah bisa kita terima ketika kita bertobat. Beberapa penghutbah berkata, oh pertobatan adalah usaha kita. Itu sebabnya tidak bisa diselamatkan dengan usaha kita. Itu tidak benar. Pertobatan itu bukan usaha kita. Pertobatan itu adalah hasil dari iman. Itu seperti saya berada di jalan yang salah dan saya mengganti jalan saya melalui iman saya. Karena iman mengubah cara saya memandang keadaan dalam jiwa saya. Itulah kenapa saya mengubahnya. Anda tidak dapat memberikan anugerah kepada mereka yang tidak... Pertama-tama anugerah itu tidak bisa diberikan. Tapi Anda tidak bisa bicara tentang anugerah tanpa pertobatan. Hati Anda harus berubah dalam mengambil jalan. Anda harus berubah. Anda harus berkata, saya sudah melewati jalan yang itu, tapi sekarang saya akan melewati jalan ini. Oke? Dan hukum moral, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Semuanya tentang mengasihi sesama, peduli dengan sesama adalah bagian dari hukum moral. Sekarang saya akan membahas korban dan persembahan, membakar lemak, daging, damai sejahtera, dosa, pelanggaran, dan lainnya. Sebelum saya menjelaskan itu, membakar korban, korban di Imamat 1, saya ingin memberitahu, kita, saya juga kesulitan mengerti hal ini. Anda harus membayar hutang dosa. dan Tuhan mengajarkan itu kepada bangsa Israel. Anda harus membayar untuk terbebas dari konsekuensi itu. Saya beritahu, setiap pengorbanan, setiap bakaran, setiap korban yang saya bagikan, menutupi beberapa hal, tapi ia tidak menutupi 10 hukum Taurat. Tidak ada perlindungan untuk 10 hukum Taurat. Anda tidak dapat, jika Anda memanggil penzina menurut hukum, yang mana ada lebih dari 600 hukum di Pentatuk. Saya ingin berkata, tidak hanya di Imamat, masih ada banyak hukum. Jika Anda duduk dengan sarjana Yahudi, seperti yang saya lakukan, masih ada ribuan hukum lagi yang mereka miliki. Maksud saya, mereka punya hukum bagaimana harus melipat kertas toilet. Saya berada di Israel ketika sabat. Ketika saya berada di Israel, kami berada di elevator. Ada beberapa anak kecil masuk ke elevator itu, dan kami bicara, kami menyapa, bisa tolong fotokan kami, kami akan melakukan suah foto saya dan teman saya. Katanya, oh tidak, ini sabat, ini hari sabat, gadis-gadis kecil ini. Mereka sangat kecil. Oh, damai sejahtera, shalom sabat. Ya, gadis-gadis kecil itu berkata, oh ini sabat. Dan elevator itu, elevator berhenti di setiap lantai. Jadi tidak harus menekan tombol. Itulah agama. Tuhan tidak ingin kita melakukan sabat seperti itu. Saya hanya ingin Anda tahu. Ya, ingin Anda beristirahat. Tuhan ingin Anda berhenti bekerja, dan menikmati hidup Anda. Dan muncullah agama. Tidak ada sukacita. Oke, agama tidak membawa sukacita. Itulah kenapa ketika Anda melihat orang agamawi, tidak ada sukacita di wajah mereka. Mereka seperti, saya seperti. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu? Saya sangat senang. Dan seakan ada yang salah dengan mereka. Kenapa dia? Karena agama menghisap seluruh hidup Anda, dan mengambil sukacita dan damai Anda. Tidak ada sukacita di dalam agama. Ada sukacita dalam hubungan. Jadi, semua korban tidak menyediakan jalan keluar untuk orang yang tidak menghormati ibu dan ayahnya. Hukumnya jelas, bawa dan lempari dengan batu. Bunuh. Jika ada perzinahan, jika ada, maksud saya semua ini Anda tidak membawa cukup. Anda tidak tahu siapa yang menjadi korban? hanya satu domba. Domba yang sempurna. Yesus Kristus menyediakan jalan keluar untuk pelanggaran sepuluh hukum Taurat. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Bahkan di perjanjian lama tidak ada jalan keluar. Saya berkata pada mereka, Kenapa Anda tidak mengorbankan binatang sekarang? Teman Yahudiku berkata, Karena kami tidak memiliki baik Allah. Ketika kami memilikinya di Yerusalem, beberapa sekte berkata, mereka akan mempersembahkan binatang, dan beberapa sekte berkata, kami memutuskan tidak memberi korban, atau kami merasa itu adalah budaya lama. Ya, bahkan mereka terpisah antara yang memberi korban dan tidak. Anda akan berkata, jika mereka mengikuti hukum, mengapa mereka tidak mengorbankan binatang? Lalu saya bertanya, jika mereka tidak memercikan darah, bagaimana mereka bebas dari dosa? Bagaimana Anda berubah dari najis ke kudus? Karena tanpa pengampunan, tanpa memercikan darah, tidak ada pengampunan akan dosa, dan mereka tidak bisa menjawabnya. Kami hanya berdoa kepada Tuhan, tapi tidak ada yang menolong mereka ketika mereka memercikan darah, menyedihkan sekali. Tapi tujuan dari membakar korban adalah untuk membersihkan dosa Anda, pembebasan atas dosa Anda. Dan kita sekarang membahas korban sajian hanya untuk memiliki hubungan, korban sajian. Korban sajian seperti apa yang Anda lakukan? Dalam korban sajian Anda berikan tepung dan kemudian makanan yang dipanggang atau biji yang dipanggang. Saya beritahu Tuhan menciumnya. Tuhan mencium aromanya. Itu luar biasa. Tuhan mencium baunya. Lihat, bakar lemak itu. Hari ini saya berpuasa, suami saya memasak stik untuk dia dan seluruh ruangan merasakan aromanya. Anda tahu bagaimana aromanya? Aroma lemaknya. Saya berkata diet ini benar-benar berlawanan dengan keinginan saya. Saya suka kulit ayam goreng yang krispi. Bawakan saya ayam goreng dan berikan saya kulitnya. Dia tahu, dia tahu apa. Dia tahu apa yang baik. Dia tahu bagaimana aroma lemak. Ya, Tuhan berkata, bawakan aku lemak. Itu katanya. Itulah kenapa saya tidak boleh kehilangan lemak. Tidak boleh kehilangan berat badan. Tuhan berkata, bawakan lemak padaku. Tuhan berkata, lemak itu milikku. Tuhan berkata, lemak itu milikku. Hei, saya tidak mau melawan perintah itu. Dan satu lagi, bagaimana Anda makan makanan Anda ketika mereka bertanya, stik apa yang Anda pesan? Makanan seperti apa yang Anda inginkan? Well done. Kenapa? Saya bertanya dan Yesus menjawab, kerja bagus, hamba yang baik dan setia. Ini kerja yang bagus. Saya bertanya dan Ia menjawab, kerja bagus. Saya akan mencoba untuk Alkitabia dengan ini. Tidak ada darah, tidak ada darah. Ya, dan sekarang korban pendamaian untuk berdamai dengan Tuhan. Dan korban penghapusan dosa dan kesalahan, sekali lagi, tujuan dari ini semua adalah untuk dosa kita. Dan beberapa dari mereka secara tidak sengaja berdosa. Seperti saya beritahu suami saya, dia tidak ada di sini hari ini, saya dapat menyebutnya sekarang. Anda tahu, dia aman, tapi cara mengemudinya, dia sedang mencoba untuk aman. Dia aman, benar, dan dia tidak seburuk. Lima tahun yang lalu, dia sedang diproses oleh Tuhan. Terkadang, cara mengemudinya baik, terkadang, saya suka menggigit lidah saya di mobil. Dia dari New York, biasanya saya menggigit lidah, menutup mata, meneriaki dia, bahkan mengusir setan dari diri dia juga. Ada waktu di mana kita harus menutup mata ketika dia berkendara. Tuhan bukan hanya Tuhan atas hukum, di mana kamu harus melakukan ini dan itu, tapi dia ingin kita merayakannya. Saya beritahu Anda, itulah tujuannya. Tuhan ingin kita merayakan dia. Seperti lagu, Rayakan Yesus, rayakan, na-na-na-na-na-na-na. Rayakan Yesus, rayakan. Anda tahu lagu itu? Ia bangkit, ia bangkit, dan hidup selamanya. Anda, Anda harus belajar merayakan hidup Anda. Dan saya beritahu, jika ada satu hal yang Anda harus terima, Anda harus belajar merayakan kebaikan Tuhan sepanjang hari bagi Anda. Dan inilah yang selalu saya lakukan. Dan beberapa minggu saya berkata, minggu ini adalah minggu perayaan. Saya merayakan sesuatu. Saya merayakan sesuatu yang kecil dan juga yang besar. Saya belajar merayakan. Dan perayaan membawa sukacita, oke? Terkadang Anda ada dalam tempat penuh kekacauan dan suram. Dan Anda harus belajar memiliki sikap hati merayakan. Saya beritahu, merayakan beberapa hal bersama teman, tapi beberapa hal dirayakan sendiri. Belajar merayakannya sendiri. Anda tahu, saya punya gadis muda yang saya mentori, dan saya berkata padanya untuk selalu mencari bahagianya sendiri, karena ia selalu berharap dengan orang lain. Ia selalu mencari teman, selalu mencari pacar, selalu berdoa untuk suami. Dan akhirnya ketika saya mementori dia, dia berkata, satu hal yang harus Anda menangkan adalah kesendirian dan ketergantungan akan orang lain. Dia berkata, saya tidak tahu cara mengalahkannya. Dia selalu terjebak dalam hubungan yang salah karena ia selalu merasa sendiri. Dan saya berkata, mulai merayakan dan bangun hubungan dengan Yesus. Dan ia mengikutinya dan melakukannya, saya bertanya kepadanya, apa yang Anda lakukan minggu ini? Dan ia berkata, saya akan ke Williamsburg dengan Yesus. Dan saya memberitahunya, saya akan pergi ke pantai dengan Yesus. Dan tanpa diduga, dalam satu tahun, dia merasakan rasa aman dari kesendiriannya. Dan satu tahun itu, Tuhan mengirimkan pria yang akhirnya ia nikahi. Pernahkah Anda mendengar seorang wanita yang sebelumnya beragama lain memulai sebuah gereja di Amerika? Isik Abla, yang sebelumnya beragama lain menjadi penginjil Kristen, baru-baru ini memulai sebuah gereja di Amerika. Bertahun-tahun, Isik Abla menjangkau dunia agama lain dengan kasih Kristus melalui program televisi dan media sosial. Program TV Isik disiarkan di lebih dari 200 negara di enam benua dan memiliki pengikut Facebook sebesar 7 juta orang. 2016 Isik memulai pelayanan gereja virtual Dream Church yang disiarkan secara langsung di Facebook Live, di mana semua bahasa, suku, dan bangsa bersatu dalam kasih Tuhan. Di seluruh dunia, orang dari berbagai negara menyaksikan pelayanan mereka dan diberkati oleh mereka dan tim. Sekarang, Dream Church ditayangkan di Mesir, Irak, Afganistan, Arab Saudi, Pakistan, India, Kenya, Inggris, Jerman, Sweden, Amerika, Kanada, Amerika Latin, dan masih banyak lagi. Saat ini, Isik menerima panggilan Tuhan untuk mengembangkan Dream Church bukan hanya menjadi pelayanan online, tapi gereja sungguhan di Virginia Beach, Virginia. Tuhan mulai memanggil saya, aku memiliki mimpi untukmu dan aku akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Wanita yang sebelumnya beragama lain membangun gereja di Amerika. Itu luar biasa. Tapi yang saya ingin tahu, visi dan mimpi untuk Dream Church ini berasal dari mana? Orang-orang mulai menulis kepada kami dari Afganistan, Arab Saudi, dari Irak, dan berbagai negara. Mereka berkata, saya tidak terpenuhi di sini atau saya tidak bisa ke gereja karena saya berada di lingkungan agama lain yang radikal. Orang-orang berkata, ini gerejaku, ini gereja impianku. Dan kami memulainya secara virtual. Lalu Tuhan memanggil saya untuk mengubah gereja virtual menjadi gereja sungguhan. Aku ingin engkau memperlengkapi umatku. Aku ingin engkau membangun tentara Allah. Aku ingin engkau memberitahu siapa mereka di mataku. Ini adalah sesuatu yang tumbuh dan sesuatu yang menyebar luas. Apa yang Tuhan mau adalah umatnya merasakan kasih. Saya suka itu, kebebasan itu. Karena saya sudah lihat beberapa ibadah online yang isinya tentang kebebasan, suka cita, cara-cara kita melihat Tuhan bergerak di gereja. Visi kami adalah memperlengkapi orang dan mengaktifasi orang. Malam ini, Tuhan ingin mengungkapkan identitas kita. Karena banyak orang yang duduk di sini dengan potensi, tapi mereka kehilangan diri mereka. Lebih besar lagi, kami bergerak untuk kebangkitan rohani. Kami berdoa untuk kebangkitan dan kebangunan rohani. Apa mimpi Anda untuk Dream Church? Mimpi saya adalah semua orang hadir dan merasakan kasih Tuhan. Mereka merasa bagaikan bagian dari keluarga Allah. Dan mimpi saya untuk Dream Church adalah agar api kebangkitan rohani menyala di bangsa-bangsa. Saya perkatakan malam ini bersama Dream Church, mimpi Anda akan terpenuhi dalam nama Yesus Kristus. Saya perkatakan malam hari ini, Anda tidak akan menjadi yang terbawah. Anda tidak akan menjadi kedua terbaik. Anda harus tahu bahwa Anda adalah pilihan utama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.